Halo selamat bergabung kembali sahabat family kreator semuanya sahabat tani dimana saja berada dari Sabang sampai Merauke berjumpa lagi dengan saya channelnya family kreator dan channelnya anak petani Indonesia saat ini dalam pertemuan kali ini saya akan membahas masalah ada lima kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dilakukan dalam pemupukan yang tidak asing lagi ini kesalahan tanpa kita sadari dalam pemupukan kelapa sawit khususnya ya disini ada lima poin yang saya udah saya garis bawahi jadi poin-poin itu penting sekali jadi perlu bapak ibu ingat bahwa poin-poin pemupukan itu penting jadi ada lima saya konsep disini mengapa dikatakan penting karena dalam hal ini proses pemupukan juga merupakan dari bagian pendukung faktor keberhasilan suatu perkebunan khususnya tanaman kelapa sawit yang pertama untuk mendukung produksi yang hasilnya banyak produksinya tinggi tentunya kita harus mempertimbangkan juga jenis pupuk ini atau aplikasikan pupuk pada tanaman kelapa sawit kita jika di dalam tanah tersebut kekurangan unsur-unsur hara pada saat itu pada kesempatan kali ini saya akan membahas poin-poinnya yang dimana dimaksud disitu ada lima poin kesalahan yang sering terjadi nikmati terus video ini baik secara umum bapak ibu perlu ketahui bapak ibu sahabat tani semuanya sahabat pemilik kreator semuanya bahwa kesalahan-kesalahan yang umum terjadi dalam pengupukan kelapa sawit itu yang pertama itu adalah para petani para sahabat tani tidak mempertimbangkan kondisi yang mana kondisi ini yang paling penting biasanya kalau ya kawan-kawan semuanya yang lainnya kondisi ini dibelakangkan begitu tapi sebenarnya kondisi itu yang lebih penting tanpa kondisi yang mendukung jadi keberhasilan pupuk itu tidak akan maksimal sehingga hasilnya pun pupuk yang diberikan akan sia-sia pertama apa sih kondisinya bapak ibu harus mempertimbangkan masalah kondisi saat kita pengaplikasian pupuk yaitu dalam kondisi kelembapan panahnya cukup berarti ini dipengaruhi oleh faktor airnya air yang ada dalam kandungan panah itu sedang sehingga pupuk akan mudah diserap kondisi ini oleh sebab itu sahabat tani semuanya kalau mengaplikasikan pupuk harusnya diaplikasikan pada pagi hari yang bagusnya pada pagi hari lebih bagus karena kelembapan udara disana masih tinggi kelembapan panahnya sehingga saat kita menabur apalagi yang mengandung jenis-jenis seperti urea atau Z atau KCL itu mudah diserap langsung terus bagaimana dengan yang seperti TSP atau RP kan tidak terpengaruh kan istilahnya tidak ada pengaruhnya kan bisa aja kemudian musimnya musimnya juga kita pertimbangkan disini mengenai kondisi ini jadi kita mau mumpuk tuh alangkah baiknya jangan musim hujan atau jangan musim kemarau lah gitu ya kita kondisinya sebelum sesudah musim hujan gitu dalam kondisi air sedang tidak terlalu berlimpah gitu yang sedang-sedang kondisi airnya jadi untuk yang lainnya misalnya tadi kayak TSP atau urea bagaimana seandainya kita menaburkan pupuk pada musim kemarau misalnya kita tabur hari ini ternyata seminggu kemudian masih kemarau ya otomatis pupuk tersebut bisa kita aplikasikan tapi ya reaksinya tunggu hujan nanti dia akan bereaksi tunggu ada turun hujan gitu jadi ditabur sekarang mungkin seminggu atau sebulan baru ada reaksinya baru dia bisa diserap karena dipengaruhi oleh unsur air ini tadi oleh sebab itu unsur alam itu perlu jangan kita kebelakangkan itu kita kondisi kita perhatikan kondisi nah jadi Bapak Ibu harus perlu ketahui ini kemudian kesalahan yang sering terjadi kesalahan yang keduanya itu yang saya perhatikan pada Bapak Ibu sendiri pertama yang keduanya ini adalah jenis pupuk tidak diperhatikan juga jenis-jenis pupuk ini apa-apa yang harus kita taburkan ada yang misalnya daunnya kuning dikasih RP atau TSP kan tanpa mau istilahnya ngasih unsur lain begitu hanya satu jenis pupuk begitu kan gitu kecuali kita mengaplikasikan pakai pupuk majemuk lebih-lebih pupuk tunggal ini kita harus memperhatikan karakteristik dari tanaman tersebut apa yang sedang kurang di sana unsur haranya apa begitu nah oleh sebab itu jenis pupuk pada setiap tanaman itu harus kita perhatikan apa jenisnya yang kurang di sini misalnya saat tanam kita mungkin kita mengaplikasikan sembarangan yang jelas biasanya kita harus paling tidak RP di situ kan harus masuk kan gitu kemudian untuk pupuk-pupuk yang lainnya untuk jenisnya saya rasakan untuk N P dan K itu selalu keterkandungan kemudian ada kandungan boron lagi ada magnesium lagi itu yang kita perhatikan pertimbangkan oleh sebab itu jenis ini juga kalau belum paham simak di video saya banyak sudah saya bahas mengenai masalah jenis pupuk dan kandungannya serta manfaatnya bagi tanaman kelapa sawit kemudian selain mempertimbangkan jenis ini ada sudah satu dua tadi pertama kondisi kondisi ya sudah kedua jenis dan yang ketiga ini kesalahan yang sering terjadi itu yaitu yaitu cara kita mengaplikasikan cara kita mengaplikasikan pupuk itu bagaimana ya kebanyakan bapak ibu semuanya melakukan hal ini secara ditabur bahkan perusahaan pun sering melakukan hal kesalahan yang seperti itu ditabur sembarangan kan itu asalkan video sudah teraplikasi sebenarnya cara ini kalau bisa kita ubah cara kebiasaan yang salah itu kita ubah sebenarnya pupuk yang maksimal itu istilahnya pupuknya akan bekerja maksimal jika kita benamkan di dalam tanah dengan pertimbangkan kondisi tadi supaya dia cepat diserap dan tidak terkupas atau tidak terguras air begitu jadi kita benamkan atau dengan cara dikocor sebenarnya yang benarnya disitu kalau mengenai cara ya kebanyakan juga caranya banyak yang seperti cincin melingkar bah lebih salah lagi kalau seperti cincin menggumpal yang kita mau boleh sih kalau mau ditabur cuma harus merata berkes jadi saran saya sih harus dibenamkan ini kesalahan yang sering terjadi kepada umumnya masyarakat kita bahkan perusahaan sering menggunakan cara ini dan jarang melakukan cara dibenamkan kemudian kalau kita cara taburkan bebas otomatis paling 70% pupuk itu efektifnya di dalam tanah begitu ada 70% oleh sebab itu yang baiknya harus kita benamkan karena dipengaruhi oleh penguapan pengaruhi oleh arus air kalau pada pas ada hujannya setelah kita memupukan seperti itu itu dia makanya kita perhatikan cara kita memupuk itu yang benarnya bagaimana efektifnya bagaimana kemudian kesalahan yang ketiga adalah ini masalah dosis dosis juga sudah pernah saya bahas di channel saya ini di video saya sebelumnya ada banyak dosis-dosis disitu tinggal bapak ibu cari berkaitan dengan dosis pupuk penyumbab ini ini dosisnya disitu banyak dosis pupuk ini kadang bapak ibu semuanya tidak memperhatikan bahwa dikira dosis pupuk pada tanaman kelapa sawit itu sama tidak sama ini berkaitan dengan usia tanaman beda halnya usia TBM dengan PM itu berbeda jadi jangan disamakan jadi kebanyakan para ibu para bapak semuanya harus ingat itu jangan menyamakan dosis karena usia-sia aja kita kasih usia yang kecil kita kasih dosis yang besar sedangkan keperluannya hanya misalnya kita anak kecil hanya keperluan satu gelas kita kasih dua gelas tidak efek usia-sia bahkan jadi penyakit jadi dosis ini perlu bapak ibu ketahui untuk TBM itu biasanya kalau kita pakai pupuk majemuk untuk TBM kisaran antara satu kilo dengan sampai tiga kilo per pokok per tahunnya itu untuk TBM atau si pupuknya kemudian kalau kita pakai pupuk majemuk pakai pupuk tunggal pakai pupuk tunggal kita berkisaran antara 0,2 kilo atau 0,2 kilo sampai dengan 0,5 kilogram itu pakai pupuk tunggal untuk TBM ini perlu diingat tidak sama kemudian untuk TBM kalau kita pakai pupuk majemuk kisaran antara 5 sampai 10 kilogram per pokoknya per tahunnya sebenarnya ini kalau pakai pupuk majemuk kalau kita pakai pupuk tunggal itu dosisnya 1 kilo sampai 4 kilogram per pokoknya per tahun itu ini saya ambil secara rata-rata nah itu kesalahan kita kadang menyamakan dosis pupuk pada setiap tanaman dosisnya itu tidak boleh tidak boleh disamakan lebih-lebih kondisinya tidak memerlukan unsur N kita kasih unsur N kan sia-sia juga hasilnya 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 itu Bapak Ibu Tani semuanya di mana saja berada hati-hatilah dalam memberikan dosis pupuk pada tanaman kelapa sawit kemudian yang berikut ini adalah kesalahan yang berikutnya kita jarang mempertimbangkan waktu waktu pengaplikasian apa sih waktu pengaplikasian yang dimaksud disini waktu pengaplikasian kita jarang mempertimbangkan misalnya ini berkaitan dengan misalnya sekarang kita mengaplikasikan pupuk urea besok kita langsung mengaplikasikan lagi pupuk TSP ini tidak boleh setiap pupuk itu kita harus kasih jadah lebih-lebih pupuk yang kalau dijagabungkan itu ada kita memikirkan unsur antagonisnya jadi mengenai pencampuran pupuk sudah saya bahas di video saya silahkan di cek antagonisme pada pupuk jadi pupuk itu tidak boleh langsung dicampurkan secara bersamaan kasih jadah dua minggu atau satu bulan jadi itulah untuk mengenai pengupukan ini masalah waktunya jadi ada lima poin itu yang sering saya lihat kita langgar patah-patah ibu tani semuanya mengenai pengaplikasian pupuk pada tanaman kelapa sawit alangkah baiknya juga saya ingatkan kembali kita lebih berbanyaklah unsur organik begitu kita kembangkanlah organik supaya apa dengan adanya banyaknya organik di dalam tanah maka ketahanan unsur hara itu akan bertambah daya tahannya tapi kalau kita tidak mengaplikasikan juga organik otomatis unsur hara yang saat itu ditaburkan mungkin habis begitu saja tidak akan bertahan lama oleh sebab itu ada disini namanya ketergantungan itu yang kita hindari jadi kita takutnya ketergantungan dengan unsur kimia terus jadi harus ada diselingi juga unsur organik baik sahabat tani semuanya bapak ibu dimana saja berada sahabat pemilih kreator rasanya cukup itu dulu penyampaian saya mengenai beberapa kesalahan yang harus kita ingat dalam pengumpukan ini dan jangan lupa mohon dukungannya like dan subscribe karena channel kita ini masih memerlukan support dari kita semuanya selamat berjumpa lagi di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati